Oke, dengan kabar yang beredar nih, gue mau tanya seberapa cinta sih, Pak, Ngeviki sama Kalina? Eh, cinta lah, beneran lah. Nggak ada hal apapun gitu. Ya, karena memang, ya gue mah mengagumi gitu loh. Dari awal berjuang, sampai pada akhirnya, proses pendekatan gitu. Ya, diatur kan nggak pernah nyerah. Nggak berproses aja. Oh, enggak nggak mau sampein. Ya, tinggal jawab aja, dia belum jawab gitu kan. Katakan harus dia diskusiin, dia ada keluarga harus apa-apa. Karena kan saat dia menjawab, dia bukan hanya jawaban untuk diri dia, tapi untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk semua. Sudah lama nggak sih mau ngagumi dia? Sudah lama? Sebelum ke Rutan Salemba sih sebenernya. Jadi waktu itu sempat lihat apa. Awalnya dia makan berdua Melani. Itu siapa Mel? Kayaknya. Oh, iya, Kalina ya, Pak. Jadi makin intens di situ. Dia juga kan udah kawin. Dia juga ngirimin buka puasa gitu loh. Dia baik-baikin. Fik, kamu di mana? Aku lagi di syuting Okebos kan, syuting di Ransuji. Terus dikirimin, aku kirimin kamu buka puasa. Terus aku nggak tahu. Tiba-tiba ini dari Mbak Kalina atau asisten aku tuh. Dia ngirimin buat buka, dia tahu. Sampai detail perhatian kayak gitu gitu. Aku sih, dia walaupun belum ada komitmen yang bagaimana, tapi cara dia memperhatikan itu aku sih sebuah apresiasi. Sinyal bakal diterima berarti, Fik, ya? Dia berjuang. Dia diatur, he's never die. Yang, Fik, dia kan... Apapun halangannya. Mau nggak bisa ngebedain katanya antara anjing sama kucing, yaudahlah. Itu kan kesalahan kita dulu gitu. Sekarang udah bisa yang... Ya kalau anjing dan kucing tidak bisa membedakan, minimal bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Fik, dia kan nasibnya hampir sama kayak kamu ya. Maksudnya nikah, bisa gitu. Apa itu yang membuat kamu cocok dengan dia? Ya juga kan, itu kan masa lalu orang kan. Kita nggak bisa jadi hakim untuk menghakimi kesalahan orang lain. Tapi minimal, ya... Aku sih berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang nanti ada kesempatan untuk bisa bersama dia, ya jadi yang terbaik buat dia. Dalam video kan kamu bilang katanya baru makan dua kali sama dia. Dia minta ke John Debbie nggak sih? Dari komisir. Ya, kalau mau dekat ini sih, gue mau datengin rumahnya sih. Apa sih? Ya, kalau gue mah nggak apa-apa. Emang kenapa sih kalau kita punya niat baik gitu loh? Itu mah ya, bukannya so gentle atau apa. Ya datengin, ya kita konsultasi gitu loh. Karena biar bagaimanapun, dia kan adalah papahnya. Aska, terus juga Mas Deddy Corpuser juga kan. Apa ya, pernah ada menjadi kepala keluarga dan orang yang pernah ada di hatinya dia juga gitu loh. Minimal dengan kita berdiskusi, kita akan tahu mana yang sebenarnya dia tidak suka, mana yang suka, mana yang apa. Dalam video kan Kalina bilang baru dua kali makan sama Vicky ya. Kok Vicky bisa cepat gitu memilih dia jadi calon istri gitu. Dia strategi Erick Antona kan, kalau gladiator itu kan punya strategi gitu loh. Jadi kalau udah mulai ya dia melihat, ya tahu lah gitu. Makanya kan strategi tengah malam itu jangan dianggap main-main gitu. Erick Antona bilang kalau jam setengah satu menjelang dia tidur. Itu titik kerapuh wanita untuk kita bisa masuk ke dalam dunianya, hatinya, hidupnya. Jangan pagi, orang lagi sibuk. Loh udah coba nelpon-nelponin, dia lagi nyiapin buat berangkat kerja apa. Siang juga dia lagi sibuk makan siang sama temennya ke distraik. Tapi di saat malam dia menjelang tidur. Itu titik kerapuh wanita untuk kita masuk. Kalau Minggu, kemarin sempat makan sama Mas Zizi. Kemarin kan sempat makan. Di program itu lu menyatakan cinta ya? Yang mana gue nonton di program lu itu? Enggak, gue mau menyatakan cinta di sendiri aja. Cuma gue gak tau kenapa sih, gue weekend ini mau main kerumahnya sih. Kan kemarin sempat. Pertama kali gue mau main kerumahnya hari midi. Kemarin kan sempat ngajak makan saya si Idris, tapi ditolak. Sekarang kok bisa langsung mepet ya Kalina nih? Dan yakin dia wanita yang cocok buat segi. Kalau saya si Idris mah sosialisasi provider lah ya. Gak ada tujuan akhir atau apapun gitu. Tapi tujuan akhir ya tetep Kalina. Tidak ada yang sama gitu. Tentukan ceritanya berbeda. Dik, Minggu bener udah janjian ya? Dik, gue pertama kali ngedatangin rumahnya Kalina. Ini kan apa-apa demi Allah gue hal-hal. Apa mau dinner atau makan malam, makan siang, makan sebuah apa nih? Gak lah. Pokoknya habis pas makan siang, seminggu makan siang itu. Gue datangin rumahnya. Gue bilang aku mau silaturahmi ya ke rumah kamu. Yaudah, kalau emang kamu bener-bener. Ayo aku mau datang ke rumah aku baik-baik. Ada orang banyak? Ya gak tau, kan belum juga kesana. Termasuk susah gak sih kalau ngejar Kalina di bandingnya? Wanita paling tersulit yang gue kejar selama kisah cinta hidup. Gue ada dua. Kenapa? Satu Kalina Uttarani, yang dua yaudahlah ya. Piki, di depan Daddy kan kamu bilang katanya siap jadi ayah sambungnya Aska. Itu serius apa untuk kepentingan konten aja? Loh, gue mah gak punya YouTube channel juga. Gak punya apa-apa yang mau konten gue. Kontennya itu? Ya apa, gak ada juga. Serius ya? Kalau permasalahan kayak jadi Bapak. Ya kan kita nikahnya misalkan. Anda kata Dodo sama Kalina. Kalina udah punya anak. Ya kita harus juga loh mencintai anaknya, mencintai lingkungannya, keluarganya. Itu sih. Ya doain aja deh. Keluarga, keluarga. Dari minggu mau ke rumahnya Kalina untuk pertama. Keluarga Vicky sudah setuju? Setuju belum? Keluarga Vicky sudah setuju belum sama Kalina? Belum sih. Cuma nyokap gue nanyain aja pas kemarin denger rame-rame gitu kan di media. Di apa tuh. Ini kamu beneran gitu. Ya dia masih inilah. Barang gue juga masih proses sidangan. Berarti rencana nikah setelah putusan sidang? Rencana nikah setelah putusan sidang? Kita gak bisa nikah juga. Masih jadi terdakwa. Berlagi akan apa jadi terangkat terus? Iya pokoknya hari minggu mau ke rumahnya Kalina pokoknya hari minggu ini. Pokoknya ini first time dan gue pertama kali nginjak rumahnya dia dan selatu rame. Kalau sampai di rumahnya mudah-mudahan dia ada jawaban. Gue punya ikatan aja. En kamera. Kenantin kalau perfectlya kan. Terima kasih.